Pengamat sepak bola tanah air, Akmal Marhali menanggapi kekalahan Timnas U23 Indonesia dari Qatar pada Laga Perdana Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia Takluk 02 dari Tuan Rumah Qatar pada Laga Pertama Grup A Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Stadion Jasim Bin Hamad pada Senin 15 April 2024. Menurut Akmal, kekalahan Timnas U23 Indonesia Tak Lepas Dari Kinerja Wasit Yang Sangat Buruk. Selesai Laga, Akmal menilai kepemimpinan wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov sangat berpihak kepada Tuan Rumah. Adapun, kemenangan 2-0 Qatar dipastikan melalui gol penalti Khaled Ali Bin Sabah dan Ahmed Al Rawi. Saat memasuki menit 41, Qatar membangun serangan melalui Umpan Jauh Yosef Abdullah yang diterima oleh Mahdi Salem. Namun, upaya Rizky Rido dalam menjaga pertahanan Timnas Indonesia malah menjadi malapetaka. Gerakan tangan Rizky Rido dinilai membuat Mahdi terjatuh di kotak penalti Indonesia. Awalnya, wasit yang memimpin pertandingan Indonesia versus Qatar itu tak membunyikan peluit tanda pelanggaran. Namun, usai meninjau hasil tayangan VAR, wasit Nasrullah menilai Rizky Rido melanggar Mahdi Salem. Menurut Akmal, terlihat bahwa wasit tersebut tidak profesional. Selain itu, dikeluarkannya dua pemain Indonesia, Ivar Jenner dan Ramadan Sananta di babak kedua menuai sorotan publik. Pasalnya, Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning kedua, usai dinilai melakukan pelanggaran kepada Saif Elden Hasan. Setelah itu, wasit memberikan kartu merah untuk Ramadan Sananta, usai melakukan tinjauan VAR pada menit ke-90 plus ke-6. Terkait hal itu, Akmal menilai bahwa kinerja wasit semakin memburuk. Menurut Akmal, di tayangan ulang terlihat bahwa sebenarnya Ivar melompati kaki pemain Qatar. Akmal menyebut, aksi berlebihan pemain Qatar itu yang membuat reaksi wasit berlebihan dan tidak mau melihat VAR. Ia menjelaskan bahwa semestinya untuk keputusan penting semacam kartu merah dan penalti, wasit harus melihat tayangan ulang. Terima kasih telah menonton!